Pemirsa apakah pernyataan Presiden Joko Widodo di Halim Peranakusuma kemarin bisa memicu potensi pemilu rawan kecurangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dan Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar, Bang Fritz Edward, dan Mas Ferry. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Presiden Joko Widodo. Selamat malam. Selamat malam, Bang Ferry. Selamat malam. Mas Ferry, kenapa menurut Anda pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye itu justru malah mendorong adanya potensi kecurangan pemilu yang lebih besar? Bahkan sifatnya itu TSM, terstruktur, sistematis, dan kemudian masif. Mas Ferry. Jadi pertama, problematika cawe-cawe ini sudah disampaikan Presiden sendiri sebelumnya. Kedua, memang tidak ada peraturan yang dilanggar Presiden untuk berkampanye secara normatif. Pasal 281 membuka ruang Presiden bisa berkampanye. Pasal 290, 291 kalau tidak salah eksplisit menyebut Presiden punya hak untuk ikut kampanye. Tetapi kalau kita lihat konteks permasalahannya, problematikanya tidak di urusan norma pasal-pasal, tetapi di etika. Saat ini Presiden Jokowi itu punya kondisi yang berbeda dengan calon-calon Presiden sebelumnya. Hari ini Presiden Jokowi adalah seorang Presiden yang berasal dari PDIP. Tetapi dia mendukung ruang partai yang berbeda dari Gerindra. Dan itu aneh dan janggal dalam sistem berpolitik. Jadi ada moralitas dan adab berpolitik yang kemudian menjadi masalah dalam konteks dukung-mendukung ini. Demi kepentingan mendukung anaknya, Presiden mengabaikan adab berpolitik di internal partainya. Padahal tidak pernah terjadi dalam peradaban politik yang baik. Seorang calon Presiden di partai tertentu mendukung calon Presiden dari partai lain. Tidak pernah itu terjadi. Jadi ada adab dan yang bisa dikatakan bermasalah. Untuk apa? Satu pertama karena angka keterpilihan atau preferensi calon Presiden Prabowo tidak meningkat. Sehingga diperlukan kekuatan besar bentuk dukungan dari Presiden. Jadi ada ruang politiknya juga yang ingin ditampilkan oleh Presiden. Kedua, potensi Presiden menyatakan seperti ini bentuk komando agar berbagai penjabat kepala daerah yang dia telah tunjuk untuk berkomitmen saling dukung-mendukung untuk kepentingan pemilu 2024. Catatan kita, tidak ada satu kepala daerah, kepala desa pun yang berada di bawah penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi yang ditegur ketika mereka melakukan deklarasi dukungan-dukungan terhadap calon Presiden tertentu dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi ini merupakan bagian terstruktur ya menunjukkan bagaimana keterlibatan Presiden dan bawahannya dalam menata kecurangan pemilu untuk pemilu 2024. Bayangkan saat ini Presiden menyatakan dukungannya, Menteri dan Wakil Menteri menyatakan dukungannya, ke penjabat kepala daerah yang jumlahnya 198 menyatakan satu komando di bawah Presiden Jokowi. Jadi yang dikatakan Pak Jokowi itu nantinya akan diikuti oleh kepala daerah maupun struktur di bawahnya, bahkan sampai ke tingkat kepala desa begitu? Menurut Anda begitu? Kan Pak Presiden sudah memberikan gambaran bahwa suatu waktu penjabat kepala daerah ini bisa dikoreksi kinerjanya oleh Presiden. Tidak 3 bulan, tidak 6 bulan kata Presiden, dia bisa mengoreksi harian. Jadi ada nuansa yang dibangun Presiden untuk memastikan tingkat kepatuan penjabat itu berlangsung total kepada dirinya, terutama dikaitkan dengan pemilu 2024 tentu diarahkan kepada calon yang didukung oleh Presiden. Oke, Bang Fris Edward, apakah itu yang sedang dilakukan lagi beran Raka Buming Raka ketika kemudian mengumpulkan kepala desa di Ambon kemarin? Mengkonsolidasikan dukungan begitu? Karena Pak Presiden sudah mengatakan ada dukungan ataupun boleh berpihak begitu. Menurut Anda bagaimana? Ya, selamat malam Bang Ferry dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau kita mengacu Bang, tadi kan pertanyaan pertama, apakah Presiden itu boleh kampanye? Undang-undang memperbolehkan Presiden kampanye, Pasal 281. Bagaimana haknya itu dipakai? Pasal 299. Kemudian bagaimana pembatasan-pembatasan? Ada Pasal 300, Pasal 304. Kemudian untuk terkait dengan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan, itu diatur dalam Pasal 282 dan 283. Tapi yang teman-teman lupa, saya yakin juga Bang Ferry mungkin sebenarnya tidak lupa, bahwa Pasal-Pasal itu merupakan Pasal yang muncul sejak tahun 2008. Undang-undang 42 tahun 2008 soal PIPRES sudah mengatur mengenai kampanye boleh Presiden, Pasal 42. Kemudian apakah Presiden boleh pakai atau tidak? Haknya Pasal 59. Kemudian bagaimana cara untuk tindakan menguntungkan dan merugikan, itu Pasal 43 dan 44. Apa yang mau saya sampaikan, Bung Egan? Yang mau saya sampaikan adalah bahwa keterlibatan Presiden dalam kampanye, itu sudah kita lakukan sejak tahun pemilu 2009. 2009, 2014, 2019. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa tindakan yang sudah kita sepakati diperbolehkan selama 3 kali pemilu, 3 kali PIPRES? Kenapa sekarang kemudian kita bertanyakan, wah ini tidak etis? Kemudian pertanyaannya adalah, yang tidak etis itu apakah undang-undangnya atau pembuat undang-undangnya? Karena tindakan untuk keterlibatan Presiden dalam kampanye, itu diperbolehkan dalam undang-undang. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman, apakah ada undang-undang mengatakan, oh Presiden itu hanya boleh kampanye untuk partai politik? Jadi boleh nih, Presiden kampanye buat untuk partai politik, tapi dia tidak boleh untuk kampanye buat untuknya PIPRES. Undang-undang yang dibuat oleh partai politik yang ada di DPR, partai pengusung 1 dan 3 dan juga 2, sudah melihat sebuah undang-undang itu, bukan hanya situasi kondisi hari ini, dia melihat pengalaman masyarakat, dia juga melihat bagaimana... Tapi mengakui tidak bahwa pernyataan Pak Jokowi kemarin itu... Maksud saya adalah, apabila partai politik merasa bahwa itu tindakan yang salah, seharusnya pada saat pembentukan undang-undang 7 tahun 2017, itu dihapus. Tapi kan tidak dihapus bang? Itu sudah ada. Jadi partai politik itu melihat... Tapi mengakui tidak bahwa kemudian pernyataan Pak Jokowi kemarin itu memang menguntungkan 0-2 begitu? Kalau kita bisa melihat, kan pertanyaannya begini bang, apakah Presiden akan mempergunakan haknya dalam bentuk kampanye? Kan kita tidak tahu apakah Presiden bakal akan kampanye atau tidak. Kalau dalam melihat yang tadi pertanyaannya Bang Egan, apakah ini tidak akan yang menguntungkan dan merugikan? Kita harus melihat dalam dua rezim. Pasal 281, rezim yang memperbolehkan kampanye. Selama dalam kampanye, Presiden diperbolehkan untuk menyampaikan visi-misi program atau citra diri salah satu paslon. Itu kan rezim 281. Tapi di luar rezim daripada kampanye, ada aturan Pasal 282 dan 283. Di mana melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan. Jadi saya melihatnya, dalam konteks kampanye, bahwa Presiden boleh menyampaikan sesuatu visi-misi program ataupun citra diri dari salah satu paslon. Paslon ataupun partai politik. Tapi kan pasal itu kan, Pasal 281 kan tidak mengatur apakah ini untuk partai politik atau untuk paslon. Oke. Mas Ferry, ini bukan hal yang baru. Sudah sejak tahun 2008, jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu bukan sesuatu yang mengejutkan begitu. Memang boleh berkampanye dan berpihak, menurut Anda? Ya, jadi begini. Tidak ada yang melarang Presiden untuk berkampanye. Dalam demokrasi sistem presidensial, boleh. Tetapi sesuatu yang boleh belum tentu beradab. Pak Fritz ini boleh berkampanye. Tetapi kalau kemudian di bawah kekuasanya, ada hal-hal yang tidak patut dia lakukan, ya tidak boleh. Ini Presiden berkampanye untuk anaknya. Dia akan cuti, melayani negara ini, agar anaknya bisa menang pemilu. Ini Presiden akan, siapa sih yang bisa menahan Presiden menggunakan fasilitas negara? Ataupun kalau Presiden patuh dalam hal ini, bagaimana dengan lapis bawahnya? Ini kan pertanyaan besar. Siapa yang akan melarang anak Presiden berkampanye? Juga timbul menjadi masalah baru. Jadi ini bukan soal kita melarang. Boleh. 281 mengecualikan pejabat negara dilarang berkampanye. Presiden boleh berkampanye. Tapi apakah berada? Kalau dilihat dari semangat kontekstual yang ada, apa yang terjadi dengan Jokowi khusus kasusnya, kalau dilihat ilmu ini sebenarnya Bang Fris paham lah ya, bahwa di mana-mana Presiden boleh berkampanye, tapi asal dari partainya sendiri. Nah ini sekarang bukan dari partainya, ada berpolitiknya salah. Apalagi dia akan cuti demi kepentingan di luar tanggung jawab negaranya untuk kepentingan anak dia agar menang. Ingat kalau Presiden berkampanye, Presiden akan berkampanye terhadap orang yang pernah dia lawan berdebat 10 tahun yang lalu. Orang yang dia pertanyakan kualitas HAM-nya, Presiden akan kelihatan mengalihkan pembicaraannya dalam dua periode sebelumnya terhadap Pak Prabowo yang akan berbeda nantinya. Coba bayangkan, kebohongan-kebohongan Presiden akan terlihat karena berbeda-beda pernyataannya terhadap Pak Prabowo. Ada baiknya tim berpikir ya, untuk melindungi marwah Presiden untuk tidak terlihat orang yang tidak konsisten pembicaranya terhadap Pak Prabowo jika mengkampanye-kan Pak Prabowo. Apalagi dia akan mengkampanye-kan anaknya. Tambah aneh lagi itu. Baik. Mas Ferry kita harus jadilah dulu. Saya akan berikan tanggapan kepada Bang Fris nanti. Pemirsa Jinkamanah mana kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Bang Fris. Bang Fris kita kembali ke topik mengenai potensi terjadinya kecurangan ketika Pak Jokowi menyatakan mengenai boli perpihak dan berkampanye ada potensi 20 penjabat daerah di lapangan yang bisa saja kemudian terpengaruh dengan pernyataan Presiden Jokowi-Dodo tersebut. Menurut Anda bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa 02 tidak mendapatkan manfaat lalu kemudian ikut berperan dalam menjaga supaya kemudian kecurangan pada pemilu itu kemudian juga bisa tereduksi begitu. Tidak terstruktur, tidak sistematis, dan kemudian tidak masif. Pak Fris. Sebenarnya kadang-kadang saya merasa bahwa kita suka salah apa ya. Kita tidak melihat sesuatu secara besar. Bagaimana proses untuk proses pemilu yang serentak. Itu kan keinginan teman-teman juga. Keinginan termasuk, jangan-jangan Bung Ferry juga termasuk ahli pada saat kita berbicara mengenai pemilu serentak. Saat kita berbicara pil kata serentak, itu kan juga keinginan daripada teman-teman penggiat pemilu dan juga ada putusan MK daripada itu. Apa artinya? Artinya ada konsekuensi dari ketatan negara yang muncul. Ada pil kata serentak, ada kemudian ada masa bakti daripada pejabat, daripada kepala daerah yang kemudian terakhirnya memunculkan PJPJ. Karena memunculkan PJPJ itu kan adalah akibat dari tindakan konstitusional yang kita lakukan sejak dahulu. Itu yang harus kita sepakati dulu. Bahwa karena situasi pokon di situlah kita akan ada seperti sekarang. Dan yang kedua, misalnya soal bagaimana setanggat moral. Pesorannya adalah pada saat Parti Politi itu berkuasa, dia kan bisa melihat bagaimana proses undang-undang yang dibentuk. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan mitigasi yang akan muncul. Misalnya, saat misalnya ada soal mitigasi soal pelanggaran TSE misalnya. Ada mekanisme TSE. Dulu tidak ada dalam proses pemilu. Dulu itu masih secara sporadis muncul di matematik konstitusi. Kemudian diinstitusionalisasikan di dalam undang-undang pemilu. Dalam pasal 286 dan secara lebih rinci bagaimana TSE itu dilakukan. Maksud saya begini, Bung Negan. Bahwa potensi-potensi tersebut bisa saja terjadi. Tetapi kan bisa kita lihat. Apakah itu kemudian menguntukkan 02? Bahwa pertanyaannya, apakah kepala-kepala daerah yang selama ini muncul akibat daripada pilkada-pilkada yang ada? Apakah itu menguntungkan pasal 2? Atau menguntungkan pasal 1? Atau menguntungkan pasal 3? Kan masih ada bupati-bupati, masih ada kepala-kepala daerah yang merupakan hadir daripada partai politik lain. Yang bukan merupakan bagian daripada pasal 2. Maksud saya adalah bahwa potensi penyalahgunaan itu bisa saja terjadi. Tapi ada mekanisme yang sudah dibuat oleh undang-undang. Baik kemudian, misalnya melalui jalur ada pelanggaran TSM, ada juga pelanggaran netaritas ASM, ataupun juga ada pelanggaran pasal 282 atau 283. Itu dimungkinkan. Dan jangan lupa, Bang Egan, kalau kita mengacu kepada pengalaman pemilu tahun 2019, di mana saya masih menjadi bawah seluruh Republik Indonesia pada saat itu, ada kok pejabat-pejabat yang memiliki ataupun diberikan hukuman pidana? Pada pemilu tahun 2019, akibat penggunaan pasal 282 dan pasal 283, maksud saya adalah pasal 282 dan pasal 283 itu sudah pernah dipergunakan. Dan ada orang-orang yang sudah terpidana. Pertanyaannya adalah, kalau memang teman-teman merasa ada pejabat-pejabat yang melakukan sebuah pelanggaran dari pasal 282 dan 283, silakan pergunakan haknya untuk melaporkan kepada lembaga pengawas pemilu. Demikian, Bang Egan. Baik, Mas Fari, ketika kemudian potensi TSM itu terjadi, kemudian mungkin saja dilakukan oleh penjabat gubernur di bawah kepemiliran Pak Jokowi, kira-kira bawah seluruh bisa menangani tidak? Bisa kemudian itu dicegah tidak sebelum kemudian memberikan dampak yang lebih besar, Mas Fari? Ya, begini, saya ingin mulai begini. Presiden Jokowi adalah presiden yang paling tidak konsisten dalam bersikap. Baru beberapa bulan bicara seluruh pejabat termasuk presiden harus netral, tidak menunjukkan sikap keberpihakan. Beberapa bulan lalu menyatakan bahwa presiden berhak cawe-cawe, dan sekarang lebih serius lagi bahwa boleh berkampanye. Bagi saya motifnya politis, bahwa angka-angka keterpilihan Pak Prabowo masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan super cawe-cawe yang lebih tegas. Dan perlu diketahui, data kita mengatakan, dari 20 penjabat gubernur yang ada, dan penjabat bupati dan wali kota, mereka termasuk orang yang bisa mengelola proses pemilihan umum, termasuk cawe-cawe, di mana daftar pemilih tetap mereka itu jumlahnya sangat masif, 102 juta. Dan perlu dilihat dengan lebih jernih, bahwa selama ini kepala-kepala desa yang berada di bawah kepala daerah telah mendeklarasikan dukungannya kepada calon tertentu. Tapi tidak pernah dihukum. Dilaporkan ada, tapi yang dihukum hanya kepala desa yang mendukung calon-calon lain. Yang mendukung Pak Prabowo tidak ada itu. Jadi sudah terlihat, siapa yang menghukum kepala desa yang kemudian berpihak kepada calon tertentu, menurut Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu adalah kepala daerah. Kepala daerahnya orang Pak Presiden Jokowi semua, karena penunjukan penjabat. Jadi kalau dilihat, sudah dari hulu ke hilir, penyelenggara pemerintahan berpihak kepada kubu tertentu. Di sini kita bisa melihat bahwa inilah pelanggaran terstruktur dari pelanggaran pemilu. Kalau di era Pak Fritz kemudian pernah dihukum, yaitu era itu, yang era sekarang kan belum pernah menghukum sesuatu terkait keberpihakan kepada calon tertentu. Jadi nggak bisa kita sambingkan itu dua beda peristiwanya. Oke, baik. Kita akan tunggu semoga kemudian potensi TSM ini betul-betul tidak terbukti. Terima kasih Bang Fritz, Setwar, dan terima kasih Mas Ferry telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!